Seorang pria berinisial MR, 17 tahun, dibekuk jajaran Subdit II di Tres Narkoba Polda Kaltim lantaran diduga hendak mengedarkan narkotika jenis sabu. MR dibekuk di seputaran Jalan Rapa Indah, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda pada Jumat 27 Mei 2022, lalu lengkap dengan barang buktinya. Direktur Tres Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Rikinaldo Hairu menerangkan, kawasan tersebut memang kerap menjadi lokasi favorit untuk bertransaksi narkoba. Kata dia, praktik tersebut sudah menjadi modus yang kerap diterapkan dalam iklim peredaran narkotika di Kaltim secara umum. Biasa dikenal dengan sistem jejak, karenanya, lokasi tersebut kemudian menjadi pantauan petugas, di mana tim langsung melakukan penyelidikan di tempat itu. Melihat hal tersebut kemudian tim langsung mengamankan dan menangkap MR dan lantas melakukan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan sebuah tas belanja berisikan sekantong plastik hitam yang berisikan dua paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Di antaranya dengan berat, bruto 1047 gram dan 1045 gram. Di samping itu, juga ditemukan beberapa bungkus mie instan dan kopi saset yang diduga digunakan untuk mengelabungi petugas. Atas perbuatannya, maka selanjutnya petugas mengamankan pelaku berikut barang buktinya ke Mapolda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Ada pun ancamannya, kata Rikinaldo, MR dijerat pasal 114 ayat 2 subs pasal 112 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa pidana penjara maksimal seumur hidup.